dan yang telah menghadiri acara Rebon ini. Pada kesempatan ini, acara seminar Rebon ini diisi dari KPK Fisika Teoretik dan Komputasional. Dan pada kesempatan ini, yang akan menjadi pembicara ini adalah Mas Johan Syah Fattoni. Sebelum acara kita mulai, kita tentunya berharap agar acara ini berjalan lancar. Karena itu acara ini kita mulai dulu dengan berdoa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mudah-mudahan ini acara berjalan lancar, di tengah kendala-kendala yang mungkin terjadi di webinar ini. Jadi pada kesempatan ini, KPK Fisika Teoretik dan Komputasi ini menggandeng Mas Johan Syah Fattoni untuk mengisi acara Rebon ini. Mas Johan Syah Fattoni ini baru saja lulus, first graduate dari program studi S2 Fisika DDP. Jadi bekerjasama dengan Universitas Kanazawa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Mas Johan Syah Fattoni. Waktunya sekitar 30 menit untuk presentasi. Nah kemudian kita akan diskusi ya, kita ngomong bareng-bareng diskusi ya secukupnya ya sekitar 30 sampai selesai. Silahkan Mas Johan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Pak Luki. Sebelumnya saya ingin mengkormasi lagi, apakah suara saya jelas? Jelas gitu Bu? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zohan Syah Fattoni, biasanya dipanggil Zohan. Saya S1 Fisika di UGM bersama Pak Solihun. Kemudian S2 Fisika di UGM juga bersama Pak Solihun juga dengan Bu Hari. Kemudian S2 di Computational Science Kanazawa University di bawah bimbingan Profesor Minyo Saito. Sebelum masuk ke dalam presentasi primer, presentasi main presentation, saya akan menjelaskan dulu, perkenalan dulu dengan Kanazawa University. Jadi ini adalah gambar dari Kanazawa University pada saat winter. Kanazawa University ini berdiri pada tahun 1949, berlokasi di Shikawa Prefecture, dua jam dari Tokyo menggunakan kereta cepat Sinkansen. Kemudian Kanazawa University ini merupakan 20 besar universitas di Jepang. Kemudian terdapat dua kampus utama, yang pertama kampus Kakuma, dia berada di Bukit Kakuma, yang kedua adalah Bukit, Kampus Takaramachi, dia berada di pusat kota, seperti itu. Kemudian saya juga ingin mengenalkan DDP-UKMKU, atau Double Degree Program Universitas Gajah Mada dan Kanazawa University. Jadi seperti namanya, Double Degree Program nantinya akan mendapatkan ijazah dua, yaitu dari Kanazawa University dan Universitas Gajah Mada. Kemudian ini didasarkan pada kerjasama antara Universitas Gajah Mada dan Kanazawa University. Adapun pelaksanaannya adalah satu tahun di UGM dan satu tahun di Kanazawa University. Kemudian ini untuk SPP itu, di UGM kita tetap membayar, tetapi di Kanazawa itu digratiskan, dengan biaya SPP total per semester adalah sekitar 500 ribu yen. Jadi mungkin sekitar 70 juta per semester. Kemudian kita juga mendapatkan, apa namanya, jasuh skolasik sekitar 80 ribu yen untuk survive. Adapun untuk, apa namanya, syarat masuk DDP-UGM, DDP-UGM, itu yang pertama adalah harus terdaftar sebagai mahasiswa UGM, Fakultas MIPA, di Fisika, Matematika, Kimia, dan Ilmu Komputer. Kemudian mendaftar di kantor urusan internasional EPIPA UGM, seperti itu. Baiklah, jelisat saya selamat di Kanazawa University. Saya berada di bawah bimbingan Profesor Minas Haito. Adapun presentasi saya adalah First Principles Calculation of Barium Sillicide. Atau dapat diartikan sebagai kajian DFT pada material barium sillicide. Kira-kira seperti itu. Untuk outline, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang introduction atau latar belakang. Kemudian computational method yang terkait dengan algoritma perhitungan, lebih khususnya adalah density functional theory. Kemudian research and discussion terkait dengan hasil-hasil kalkulasi. Kemudian conclusion, insight, konsipulan dari hasil kalkulasi yang telah saya lakukan. Introduction. Seperti yang telah kita tahu bahwa bumi yang kita tempati sekarang sedang mengalami krisis pemanasan global. Jadi, setiap tahunnya suhu bumi relatif meningkat. Hal ini tentu saja tidak baik karena hal ini dapat mengakibatkan perubahan iklim, kemudian diikuti oleh dangerous weather atau cuaca yang ekstrim dan berbahaya, dan yang paling buruk adalah animal and human mortality, atau kepunahan hewan dan manusia. Hal ini diakibatkan oleh emisi gas karbon dioksid, yang pada umumnya berasal dari energi fosil, yaitu bahan bakar minyak dan gas alat, dan batu bara. sehingga dibutuhkan penemuan sumber energi alternatif. Ada pun solar cell itu menawarkan clean energy, yaitu sumber energi tanpa emisi. Mengapa? Karena solar cell pada dasarnya menggunakan sinar matahari yang mengandung foton, kemudian ditransformasi sedemikian rupa menjadi listrik, dengan menggunakan semikonduktor tertentu. Namun demikian, tantangannya adalah bagaimana semikonduktor yang cocok pada solar cell. Ada pun, apa namanya, semikonduktor yang digunakan harus memiliki efisiensi yang tinggi dan juga penilai ekonomis. Dari kami mempromosikan berium silicide sebagai kandidat dari solar cell. Jadi berikut adalah struktur kristal dari berium silicide. Struktur kristal ini adalah unit cell dari berium silicide. Terdiri dari 8 atom berium dan 16 atom silikon. Pada silikon atom, dia terdiri dari 16 atom. Dan untuk berium, dia terdiri dalam membentuk sistem konfigurasi. Namun untuk berium, dia terisolated, sangat terisolated. Berikut adalah charge density kristal 100. Tampak bahwa silikon atom membentuk ikatan kovalen, dan berium terlokalize. Kemudian terdapat kovalen bond pada silikon. Jadi antar silikon dia membentuk ikatan kovalen. Kemudian terdapat ionic bonding pada antara berium dan silikon atom. Jadi dua elektron tertransfer ke dalam sistem tetahedral silikon, yaitu dua elektron tertransfer pada konfigurasi silikon. Kemudian penelitian saat ini menunjukkan bahwa berium silicide memiliki potensial pada sorosel. Mengapa? Karena berium silicide memiliki nilai band gap 1,3 elektron volt. Band gap ini sangat cocok untuk sorosel, dan juga memiliki nilai koefisien absorpsi optik yang sangat besar dibandingkan dengan sistem sorosel yang lain, yaitu sekitar 3 x 10 pangkat 4 1 cm pada energi foton 1,5 elektron volt. Ketika kita berbicara sistem kristal, maka kita harus mendiskusikan adanya defect. Karena defect seringkali muncul pada sistem kristal. Pada tahun 2017, M. Kumar melakukan kalkulasi dengan DFT dan menunjukkan bahwa silikon fakensi memiliki energi formasi yang paling rendah dibandingkan formasi defect yang lain. Dapat disimpulkan bahwa silikon fakensi merupakan the most stable of intrinsic defect atau defect yang paling stabil di berium silicide. Kemudian, pada tahun 2019, T1 mengisi pada raman spektroskopi. Jadi, hasil prediksi dari Kumar diklarifikasi dengan menggunakan eksperimen oleh T1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa studi silikon fakensi pada berium silicide adalah hal yang sangat penting. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika terjadi silikon fakensi. Berikut yang terjadi ketika terdapat silikon fakensi. Yang pertama adalah terbentuk gap level atau gap state diantara dapat menurunkan performansi dari berium silicide sebagai sistem solar cell. Untungnya, pada tahun 2019, Zihu melaporkan bahwa atomic hydrogen dapat menstabilkan kualitas berium silicide sebagai solar cell. Jadi, berium silicide, kemudian ditambahkan lapisan silikon, kemudian ditambahkan hidrogen, dan tampak bahwa photoresponsitivity pada hidrogen tersebut, pada berium silicide tersebut meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atomic hydrogen can stabilize the quality of berium silicide. Hydrogen atom dapat menstabilkan kualitas dari berium silicide sebagai solar cell. Pertanyaannya adalah mengapa atom hydrogen ini dapat menstabilkan kualitas dari berium silicide. Ini yang ingin kita diskusikan pada presentasi hari ini. Berikut adalah tujuan dari studi yang saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan kalkulasi energi hydrogenation. energi ini menunjukkan mana yang terhydrogenated host atau vacancy. Host ini adalah perfect system. Jadi, ini menunjukkan mana yang lebih terhydrogenated bentuk host atau vacancy. Kemudian, berapa banyak atom hydrogen yang terikat pada vacancy. Kemudian, yang kedua adalah mengapa hydrogen atom itu dapat mem-pacificate vacancy. Berapa atom hydrogen yang dibutuhkan untuk mem-pacificate, menstabilkan vacancy. Kemudian, berikut adalah metode komputasi atau computational method. Kami menggunakan density functional theory. ada dosennya density functional theory adalah memecahkan persamaan konsum. Yang pertama adalah melakukan inisiasi electron density atau density electron. Kemudian, melakukan kalkulasi potensial efektif yang terdiri dari potensial external, potensial hard-trip, kemudian potensial exchange correlation. Kemudian, melakukan pemecahan persamaan konsum. Kemudian, melakukan mengevaluasi densitas elektron, kemudian melakukan konvergensi check. Jadi, konvergensi check itu ketika electron density awal sama dengan electron density yang didapatkan, maka kita dapat mendapatkan output. Namun, ketika electron density yang didapatkan itu tidak sama, maka kita harus mengulangi hingga didapatkan kondisi konvergensi. Kira-kira seperti itu. kemudian ada pun komputational details, detail dari komputasi. Yang pertama, kami menggunakan fungsional GCE, hybrid ini adalah gabungan antara GCE dengan hard-trip, kemudian kami menggunakan sudah potensial ultrasoft, kemudian menggunakan supercell 1x2x1 dengan ukuran 48 atom, kemudian menggunakan K.4x4x4, kemudian cutoff untuk wave function adalah 25 red-bar, kemudian cutoff untuk charge density adalah 225 red-bar, kemudian apa namanya, maximum force untuk relaxasi adalah sekitar 0,001 heart rate per bor. Ada pun untuk maximum force ini digunakan sebagai akurasi pada perhitungan DFT yang dilakukan. Kemudian result dan discussion, yang pertama kita akan mendiskusikan host, dan kemudian yang dilanjutkan frequency. Host itu adalah pristine crystal, jadi sistem perfect, sempurna, kemudian frequency adalah satu silikon kita ambil, kemudian dikalkulasi. Berikut adalah hasil dari kalkulasi host, tanpa bahwa apa namanya, silikon atom membentuk sistem teta-hidral, kemudian untuk barium atom, dia terisolated semikian rupa, dan didapatkan energi gap sekitar 0,71. Kemudian untuk apa namanya, valence band atau valence band didominasi oleh silikon P orbital, dan untuk conduction band didominasi oleh barium D orbital. jadi untuk valence band itu didominasi oleh atom silikon dan orbital P untuk conduction band itu didominasi oleh atom barium, khususnya adalah D orbital. Kemudian kami juga mengkalkulasi band structure, ini adalah band structure-nya, dan didapatkan band structure band structure-nya yang didapatkan adalah bersifat indirect. Jadi indirect ini maksudnya adalah valence band maksimum tidak sama simetrinya dengan conduction band maksimum. Jadi untuk valence band maksimum, dia berada di antara simetrik G dan Y, kemudian untuk conduction band maksimum, dia berada di titik T simetrik T. kemudian kami juga melakukan apa namanya kalkulasi density of states dengan menggunakan hybrid dan didapatkan bahwa hybrid menghasilkan kalkulasi yang lebih baik yaitu band gap sekitar 1,36 elektron volt. Hasil band gap ini dekat volt. Namun demikian, untuk hybrid itu sangat susah dilakukan karena dia sangat berat. Mengapa? Karena dia adalah kombinasi antara GGLDA dan hard volt. sehingga untuk kalkulasi defectif untuk sistem defectif selanjutnya kami menggunakan sistem GGL. Berikut adalah hasil kalkulasi untuk vacancy. Vacancy ini dikonstruksi dengan menggunakan host atau perfect system namun silicon vacancy satu buah atom silicon vacancy dihilangkan. Berikut adalah apa namanya geometri structure atau struktur geometri dari vacancy tanpa bahwa vacancy memiliki simetri C to V. Jadi satu buah satu bond length sama maksud saya satu bond length berbeda tetapi dua bond length sama sehingga dia membentuk sistem C to V. Kemudian untuk vacancy untuk vacancy juga dari sisi desktop stage tanpa bahwa vacancy menimbulkan gap level di tengah-tengah band gap. Hal ini tidak baik untuk sistem strong karena dia akan menurunkan performansi dari barium silicide sebagai sistem strong cell. Kami juga melakukan kajian defect karakter pada vacancy jadi apa namanya gap state ini kami menyelidiki apa yang paling berkontribusi pada gap state ini. Dan kami mendapatkan bahwa gap state ini didominasi oleh pz orbital dari silicon A dan silicon B. Hasil kalkulasi partial density of state juga menunjukkan bahwa apa namanya vidus ini didominasi oleh orbital pz silicon A dan silicon B. summary yang pertama adalah brief summary yang pertama adalah satu vacancy menimbulkan gap level pada band gap sehingga mengurangi performansi barium silicide pada sistem solar cell. Yang kedua gap level didominasi oleh pz orbital pada silicon A dan silicon B. Kemudian kami juga melakukan kajian hydrogenation yang pertama kami melakukan hydrogen atom untuk sistem host dan sistem vacancy. Jadi untuk masing-masing host dan vacancy kami menambahkan hydrogen atom sampai 3 hydrogen dan tanpa bahwa vacancy selectively hydrogenated. Jadi hydrogen cenderung memilih ke sistem vacancy dibandingkan dengan sistem host. Ada pun step by step-nya yang pertama adalah mono hydrogenated yaitu satu hydrogen terikat terikat oleh vacancy kemudian dehydrogenated yaitu dua hydrogen atom terikat oleh vacancy kemudian trihydrogenated yaitu tiga hydrogen terikat oleh vacancy. Kemudian kami akan menyelidiki monohydrogenated dihydrogenated dan trihydrogenated. Yang pertama adalah monohydrogenated vacancy. Berikut adalah geometri structure pada monohydrogenated tampak tampak bahwa hydrogen terikat pada silicon C. Jadi silicon C tadi di vacancy dia adalah di tengah-tengah konfigurasi situ V. Dia tidak terikat di silicon A ataupun silicon B tetapi dia cenderung stabil terikat di silicon C. Kemudian dapat dilihat bahwa pada kalkulasi density of states monohydrogen tidak mampu mempersifat give level. Jadi masih terdapat give level di di apa namanya di celah tenaga sehingga monohydrogenated is unfavorable atau tidak diinginkan. kemudian berikut adalah defect karakter dari monohydrogenated vacancy tanpa bahwa give level tetap didominasi oleh silicon A dan silicon B dan didominasi oleh P orbital. Hal ini dikonfirmasi oleh perhitungan partial density of states dan tanpa bahwa sistem vacancy itu terrotasi sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya adalah dehydrogenated vacancy. Berikut adalah struktur geometri dari dehydrogenated vacancy tanpa bahwa hydrogen atom terikat oleh silicon A dan silicon B. Kemudian hasil hasil kalkulasi density of state menunjukkan bahwa dehydrogenated atau dua hydrogen sukses mempacivate give level. Artinya tidak ada give level diantara sehingga dehydrogen atau konfigurasi dehydrogen ini sangat diinginkan untuk sistem barium silicide. Kemudian adalah three hydrogenated vacancy berikut adalah geometry structure atau struktur geometry pada sistem three hydrogenated tampak bahwa semua atom pada sistem vacancy terikat oleh hydrogen. Adapun untuk kalkulasi density of state menunjukkan bahwa terdapat elektron terinjek sedemikian rupa di conduction band sehingga kami menghipotesakan terdapat sistematis sistematika intact doping sehingga sistem three hydrogen ini sebaiknya dihindari kira-kira seperti itu. Kemudian brief summary yang pertama adalah satu vacancy selectively hydrogenated jadi bukan host yang kedua monohydrogen tidak mampu untuk mempersifat gap level yang ketiga adalah dihydrogen sukses mempersifat gap level kemudian yang keempat adalah trihydrogen apa namanya membangun sistem intact doping sehingga dapat disimpulkan sebaiknya sistem yang dihasilkan adalah dihydrogen konfigurasi dihydrogen kesimpulan yang pertama adalah silicon vacancy menimbulkan gap level pada berium silicide sehingga menurunkan performa berium silicide menurunkan performance dari berium silicide sehingga harus dihindari kemudian gap level dapat dipasifat menggunakan hydrogen atom yaitu konfigurasi dihydrogenation dan yang ketiga dan yang ketiga kami menyimpulkan bahwa penambahan atom hidrogen pada berium silicide mungkin bersifat beneficial namun demikian terlalu banyak hydrogen dapat mengurangi kualitas dari berium silicide sebagai solar cell sehingga selayaknya itu harus dihindari namanya future work diperlukan perlakuan super cell yang lebih besar untuk melakukan konfirmasi kemudian tanpa bahwa hybrid DFT calculation menunjukkan estimasi yang lebih bagus untuk perhitungan celah tenaga sehingga perlu dilakukan perlu mempertimbangkan kalkulasi DFT menggunakan fungsional hybrid demikian terima kasih terima kasih Mas Johan Fatonik ini sangat-sangat menarik sekarang kita masuk ke sesi diskusi mari silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin usul juga boleh berkenapa karena ini teleponnya dalam diskusi silahkan ini sudah ada pertanyaan mungkin bisa raise hand bisa juga mungkin dituliskan di chat ini kebetulan sudah ada yang di chat sambil menunggu yang raise hand ini saya bacakan dulu ini Mas Johan atau mungkin Mas Johan juga bisa melihat ini ada pertanyaan dari ini dari Mas Permono Adiputro ini ya izin bertanya apakah vakansi dan hidrogenitas itu masing-masing atau secara bersamaan dapat mempengaruhi atau merubah tipe transisi elektronik dari indirect to direct kemudian pertanyaan yang keduanya masih dari Pak Permono Adiputro tadi ya apakah dalam tujuan semikonduktor ini untuk aplikasi solar share yang diinginkan itu pada tipe transisi elektronik indirect saja atau bisa juga direct nah monggo silakan Mas Johan terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Permono jadi apakah dapat mempengaruhi indirect atau non-direct ketika vakansi atau hidrogenation mungkin bisa tapi untuk kalkulasi ini saya belum mengkonfirmasi karena saya belum mengkalkulasi bank strukturnya mungkin itu bisa dijadikan sebagai feature work untuk kalkulasi saya tapi itu menurut saya pertanyaan yang sangat menarik karena seharusnya perlu untuk dikonfirmasi namun namun untuk perhitungan saya ini saya hanya mengkalkulasi apa namanya sistem perfect jadi bukan sistem vakansi dan sistem hidrogenation namun menurut saya itu kemungkinan bisa berubah konfigurasinya namun itu tadi ya karena saya belum melakukan kalkulasi jadi saya belum berani mengkonfirmasi kira-kira seperti itu untuk yang kedua bagaimana saya agak lupa yang kedua saya banyakan lagi apakah dalam tujuan semikonduktor ini untuk aplikasi solar cell yang diinginkan itu pada tipe transisi elektronik indirect saja atau bisa juga direct terima kasih menurut saya ini apa namanya bisa untuk direct atau non-direct karena fokus utama dari apa namanya komputasi ini adalah adanya frekensi yang yang biasanya itu stable dalam sistem kristal karena frekensi itu secara natural hadir karena itu prinsip hukum apa istilahnya hukum hukum alam bahwa ada frekensi hukum termodinamis mengatakan bahwa selalu terjadi efek jadi disorder itu selalu ada dan pada frekensi itu menimbulkan gap state menimbulkan apa namanya apa 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 keadaan keadaan baru di tengah-tengah gap state di tengah-tengah bank gap sehingga ini mengurangi performa dari sorasel dan tujuan saya adalah saya ingin membuktikan bahwa dengan menambahkan hidrogen ke dalam sistem barium ini gap state ini dapat dihindari dan menurut saya apakah ini untuk direct non-direct menurut saya itu tetap bisa dilakukan mereka seperti itu namun perlu diamati untuk apa namanya ketika mengambil suatu material itu perlu diamati apakah apakah dia frekensinya itu stable atau enggak seperti itu kalau tidak stable perlu dilakukan konfigurasi menjumpulkan performanya seperti itu semoga bisa terima kasih semoga bisa membantu Pak Permono Adiputra saya mengingatkan kembali bahwa kami menyediakan sertifikat untuk acara Rebun ini silahkan untuk mengisi presensi di link yang ada di kolom chat silahkan diisi ini presensinya nanti sertifikat akan dikirimkan via email atau mungkin via WA yang ada di dalam Google Form tersebut selanjutnya moga kalau masih ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom chat bisa juga ditanyakan langsung silahkan ini sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya juga boleh ya Mas Johan ini ada pertanyaan dari Pak Iman silahkan Pak Iman selamat Mas Johan ini atas pekerjaannya ini pekerjaannya cukup fundamental ini ya mengerangkan bahan barium silicide untuk solar cell nah ini mungkin ada tadi ketika menghitung efek doping hidrogen tadi ya apakah sudah dimasukkan pakansi dari silikon saya mungkin kelewat kemudian tadi kan disebutkan efeknya macem-macem kalau kita tambahkan satu hidrogen mid-gap level state-nya itu gak hilang gap state-nya gak hilang kemudian kalau dua hilang yang tiga dia malah jadi metalik ada menggeser yang kebawah jadi ada agak berbeda sifatnya pertanyaan saya itu angka satu atom hidrogen dua atom hidrogen tiga atom hidrogen itu kan kalau mau direalisasikan secara eksperimen itu mungkin agak sulit ya mengontrol satu atom hidrogen dua atom hidrogen tiga atom hidrogen mungkin nanti bisa dikonversikan gak angka satu atom itu kalau misalkan dibandingkan dengan unit selnya tadi itu berapa persen gitu ya dengan kenyataannya sehingga nanti ketika orang melakukan apa eksperimen dia bisa tahu bahwa efeknya akan muncul di sekitar berapa persen atau memang itu memungkinkan memang bisa kita mengontrol satu atom hidrogen misalkan atau tadi yang sangat yang diinginkan tadi kan supaya tiap levelnya hilang berarti dua atom hidrogen itu harus benar-benar bisa dikontrol itu gimana terima kasih atas pertanyaan dari Pak Iman boleh saya jawab silahkan silahkan bagaimana apa namanya mekanis jadi engineeringnya bagaimana mungkin kira-kira seperti itu jadi saya mendapatkan sebuah paper referensi terkait apa namanya hidrogen passivation secara engineering secara eksperimental nah ini pertanyaan menarik menurut saya jadi kalau ini ada pirium silicide kemudian dilapisi oleh lapisan silikon kemudian ditambahkan apa namanya hidrogen atom berdasarkan waktu lamanya ya ini menarik ini ada waktu lamanya disini nah di di grafik tanpa bahwa fotoresponsitivity nya untuk satu menit dia meningkat tapi tidak signifikan untuk 15 menit itu meningkat sekali kemudian untuk 30 menit dia malah menurun jadi menurut saya apa namanya one hydrogen apa monohidrogen dehydrogen three hydrogen itu terkait dengan sistem ini ada pun untuk apa namanya berapa itu berapa banyak atomnya menurut saya cukup menarik juga itu dijadikan future work mungkin bisa dikalkulasi apa namanya konsentrasi vakensi kemudian konsentrasi hydrogen kemudian dikalkulasi berdasarkan perbandingan dari unit sel dan sebagainya menurut saya itu sangat menarik kalau apa namanya mungkin bisa benar-benar direalistikan secara mungkin komputasi ya kira-kira seperti itu Pak jadi ini menurut saya hasil ini cukup sesuai dengan prediksi kami yang kami lakukan yaitu dehydrogen itu terkait dengan grafik yang ini ini kan data photoresponsitivity ini kan data apa apa itu A per W jadi kemungkinan ini kan diterangin dikasih cahaya kemudian nanti diukur keluarannya jadi mungkin seperti itu eksperimennya tapi kan itu tidak menunjukkan berapa jumlah atom hidrogen yang terbuat justru yang terlihat disitu kan ketika semakin banyak semakin banyak semakin banyak malah diantara keduanya yang 15 menit yang paling tinggi 15 menit itu kan belum tentu dia isinya 2 atau misalkan 1 menit jadi 1 itu belum tentu nah itu mungkin perlu perlu dikaji konfigurasi dopingnya tadi dengan konsentrasi dengan dengan random mungkin ya random posisinya karena kan kalau yang dikalkulasi ini kan memang kan mempertimbangkan fungsi blow function mungkin ya karena dianggap dia berulang susu kristalin kan tapi ketika ada defect dan ada hidrogen ya kemungkinannya nanti ini ya ya apakah memang benar tadi bisa efek lokal itu bisa diamati kan itu kan lokal sekali ya satu satu klaster satu hidrogen dengan dua hidrogen lain kalau misalkan itu memang bisa dianggap sebagai satu kristalin ya jadi kita bisa menduplikate semua itu jadi satu apa supra yang lebih besar nah itu yang mungkin harus di ya memang beda ya ini tadi yang saya tanyakan eksperimen ya yang ini komputasi ya oke mungkin itu dulu Bumalupi terima kasih Pak Iman nah ini ada pertanyaan lagi dari kolom jet dari ini mas apa mbak kayaknya mbak ya mbak Angga Dito Fausi nah ini pertanyaannya apakah sudah pernah ada studi atau perhitungan tentang BASI 2 dalam bentuk low dimension sistem atau tin film mungkin bisa mengubah sistem dari indirect cap ke direct cap nah gimana nih tangkapannya Mas Johan terima kasih atas pertanyaannya untuk mungkin yang ditanya apa namanya apa mengapa kok tiga dimensi bentuknya bisa menjadi suara sel gitu padahal suara sel dua dimensi mungkin seperti itu mungkin seperti itu baiklah apa untuk suara sel itu memang biasanya dua dimensi tapi tiga dimensi itu juga bisa contohnya adalah sistem silikon untuk silikon juga 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 bisa sehingga menurut saya tidak masalah ketika menggunakan sistem tiga dimensi untuk dijadikan sistem suara sel mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Angga Dito Fosy atau kalau masih kurang puas mungkin bisa bisa langsung ini ya resen atau bisa juga ditulis lagi gitu ya silahkan ada pertanyaan yang lain atau mungkin ada pendapat lain ada masukan lain ini memang Mas Johan ini full simulasi ya komputasi ya jadi tidak melihat eksperimennya gitu dan padahal kan kadang-kadang memang berbeda ya antara komputasi dengan eksperimental ketika komputasi kita anggap masukkan satu bisa gitu ya eksperimennya yang tugas orang eksperimen gitu ya tapi ini berarti diasumsikannya ini tiga dimensi ya bukan lapisan tipis itu jadi masih ada tebal gitu yang dilakukan Mas Johan ini iya Bu ini untuk sistem saya masih tiga dimensi untuk apa biasanya untuk syarat-syarat itu memang dua dimensi karena nanti apa terkait itu apa polarisasi nah itu kan itu selnya berapa ya tadi ya kalau tidak selnya berapa 4-8 itu ya tadi ya berapa kali berapa tadi ya untuk unit sel itu terdiri dari 8 berium yang terlokalas kemudian ada 16 silikon yang membentuk sistem tetahidral jadi ini mirip seperti diamond seperti itu untuk vacancy untuk vacancy kami menghilangkan satu atom sehingga untuk setiap unit sel misal misal sistemnya unit sel berarti setiap unit sel itu apa namanya terjadi missing satu silikon atom mengapa pengambilan satu selnya itu ya PA sekian SI sekian apakah memang harus begitu karena saya bukan orang material saya tidak melihat itu apakah memang satu sel harus sekian itu untuk sistem unit selnya itu apa namanya jadi kan kita prinsipnya kestabilan untuk sistem berium siliside itu stabilnya seperti ini jadi ini semisal dirubah misal apa namanya berumnya didekatin itu mungkin tidak stabil dan dia akan cenderung kembali ke posisi ini jadi ini ditinjau asumsi kan stabil padahal stabil seperti ini oke ini ada pertanyaan lagi ini kan tadi yang saya lihat tadi kan itu hidrogennya cenderung berikatan dengan silikon yang C kalau tidak salah tadi gambar yang agak-agak akhir itu kan kalau satu hidrogen kalau nanti dua hidrogen itu nanti ikatannya kemana dua hidrogen dia kan ini satu hidrogen dia apa namanya terikat di silikon C jadi silikon C itu adalah tadi kan ketika vikensi saya mendapatkan C2V jadi kalau mungkin mudahnya itu able di di tengah-tengahnya nah untuk dua hidrogen dia stabilnya itu di sini di silikon A dan silikon B karena tadi yang paling bagus kan malah dua kalau satu kalau terlalu banyak juga yang banyak dari perhitungan ini ini kan dari perhitungan awal ini ternyata kan dua berarti gitu ya kombinasinya nanti dia mau gandengan dengan siapa gitu ya ini oke sambil menunggu ada pertanyaan lagi silahkan gitu ya sambil saya mengingatkan mohon untuk mengisi presensi di alamat yang sudah ada di ini di chatting tadi ini agar bisa kami kirimkan sertifikatnya ini oke ada pertanyaan lagi silahkan itu ada tadi itu saya lihat Pak Adip itu juga ada ya Pak Adip yang banyak di sini ini 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 Pak Adip saya sambil nyetir jadi tadi mulanya mungkin nanyain aja Pak tadi saya ada yang saya sempat mengikuti tadi ada yang nanya tentang efek dimensin efek dimensinality itu mungkin Mas Juhan bisa dijelaskan efek dimensin di sini apakah ada perubahan struktur elektronik mungkin itu ya dari mbaknya tadi apakah ada perubahan struktur elektronik dari 3D struktur dari park struktur ke misalkan surface atau mungkin monolayer sistem surface atau tin film jadi apakah ada perubahan struktur elektronik mungkin yang ditanyakan itu yang pertama tadi kalau yang 3D itu kan efeknya ada indirect gap kalau misalkan di buat tin film apakah itu masih muncul itu yang yang tadi yang mbaknya tadi yang pertama yang ini pertanyaan saya tadi di vakansi sistem itu saya lihat ada impurity state maaf saya tidak bisa mendengar apakah mas johan ngecek apa sifat angga angga ditutup tapi jadi bapak mohon maaf bapak angga ditutup mohon maaf silahkan mohon maaf juga untuk saya juga saya tidak dengar tidak begitu jelas dari pertanyaan Pak Adif jadi mungkin bisa di pulangnya atau bagaimana gitu mungkin untuk yang awal tadi mungkin mungkin saya cuma bisa mendengar yang awal tadi efek dimensionality dari 3D ke 2D apakah indirect atau non-direct apakah tetap indirect atau menjadi direct menurut saya dia akan terjadi perubahan karena strukturnya akan ketika strukturnya berbeda maka seharusnya konfigurasi elektroniknya juga akan berbeda namun untuk apakah tetap direct atau non-direct tetap indirect atau enggak itu saya belum bisa mengkonfirmasi karena untuk saya sendiri saya belum pernah melakukan kajian seperti itu seperti itu ini di kolom chat ini ternyata Bapak Angga ini memberi ini yang memberi lagi tanggapan lagi beliau memperjelas lagi dari pertanyaannya tadi ini saya bacakan Mas Johan ini sebenarnya maksud saya tadi bukan begitu jadi begini saya teringat material TMUC dimana ketika dalam wujud bul dia indirect gap gap namun ketika dibuat monolayer dia menjadi direct gap nah ini maksudnya yang tadi gimana Mas Johan sebelum nanti saya masih ada lagi ini ini itu tadi untuk menurut saya ketika struktur strukturnya berbeda atau diubah dari misal ke 3D menjadi 1D 3D menjadi 1D tentu terjadi perubahan namun untuk sistem berum silisiat ini saya belum bisa mengkonfirmasi bagaimana perubahannya karena saya sendiri belum melakukan kalkulasi seperti itu mungkin hipotesanya dia akan berhubung menjadi direct mungkin tapi saya belum bisa mengkonfirmasi karena saya belum pernah melakukannya seperti itu oke nah ini kemudian pertanyaannya lanjutannya Apakah teknik hydrogenated itu sebelumnya tidak terikat dengan silikon atau sejak dari awal ditambahkan ikatan secara langsung hidrogen berikatan dengan silikon jika atom hidrogen dianggap sebagai atom bebas apakah ada pertimbangan lainnya dalam mekanisme perhitungannya misalkan menambahkan efek dispersi ini dalam kurung dispersi correction by Stefan Graham nah ini pertanyaan berikutnya gimana ini Mas Johan terima kasih atas pertanyaannya untuk kalkulasi saya dia hidrogennya itu adalah hidrogen bebas jadi hidrogen bebas memilih silikon mana yang dia akan berikatan nah untuk kalkulasi saya saya mendapatkan bahwa hidrogen stabil di silikon-silikon tertentu untuk setiap kasus untuk kasus monohidrogen dia stabil di silikon C sedangkan untuk 2 hidrogen dia stabil di silikon A dan silikon B dan untuk silikon 3 hidrogen atau 3 hidrogen dia stabil di silikon A dan silikon B dan silikon C ada pun prosesnya apa namanya kami melakukan kalkulasi berdasarkan hidrogen energy per hidrogen atom dan kami mendapatkan bahwa apa namanya monohidrogen pada vekensi yang pertama adalah vekensi itu secara selektif terhidrogen jadi host tidak terhidrogen tetapi hidrogen dia cenderung ke vekensi itu yang pertama yang kedua adalah apa namanya nilai hidrogenation pada vekensi yang terbesar adalah monohidrogen kemudian diikuti oleh apa namanya dihidrogen dapat disipulkan bahwa sistem yang terbentuk yang pertama adalah monohidrogen kira-kira seperti itu ini kemudian masih ada pertanyaan lagi saya tuntaskan dulu baru kemudian nanti ke Mas Muhammad Yusudhana dan Pak Darwis ini saya lanjutkan dulu masih dari pangkat tadi kira-kira kalau BASU2 ini di buat monolayer atau view layer ini apakah bisa mengubah dia dari indirect gap ke direct gap ini kira-kira bagaimana kalau untuk sistem lain bisa mungkin itu bisa menjadi hipotesa tapi untuk saat ini saya belum menemukan hasil kalkulasi yang berubah menjadi indirect menjadi direct ketika terjadi lost dimension dari tiga dimensi menjadi satu dimensi mungkin secara hipotesa bisa dihipotesakan tapi untuk saat ini saya belum berani mengkonfirmasi karena saya sendiri belum melakukannya seperti itu karena belum mencoba ini ada lagi dua yang resen ini dari Mas Muhammad Yusudhana dan dari Pak Muhammad Darwis Umar nah ini dari Mas Muhammad Yusudhana silahkan Halo Mas Muhammad Yusuf ini kok ini ya belum belum ada respon kalau di teman saya atau mungkin dari Pak Darwis Julu Pak Muhammad Darwis pendengar oh ini sebentar oh Pak Muhammad Yusuf Hanna ini tidak bisa unmute ya mungkin ini ya host dari ini mungkin bisa membuat unmute atau mungkin sebentar ya sambil menunggu nanti ini saya coba nanti coba mungkin Pak Darwis Julu mungkin bisa mengajukan pertanyaannya Julu suara saya kedengaran Bu ah kedengaran gimana kabarnya Pak Darwis selama tidak kedengaran suaranya Alhamdulillah baik-baik Bu ini lagi mengurus apa itu penghasil eh penghasilkan kembali status ya pertanyaannya terkait dengan ini tadi ada hasil apa itu kalau kita menggunakan kita mendekati exchange correlation dengan hybrid itu itu hasilnya lebih baik nah pertanyaan saya itu apa ada karakteristik dari ini material barium ini material yang dipilih ini sehingga cocok didekati dengan hybrid itu dibandingkan dengan JGA atau LGA gitu pada karakteristik yang 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 apa yang membuat dia cocok didekati dengan hybrid atau memang hybrid itu memang selalu lebih baik dibandingkan JGA dengan LGA dalam semua katus sejarah general boleh saya jawab silahkan terima kasih untuk hybrid JGA dan LGA benar sekali bahwa hybrid menghasilkan apa namanya hasil benkep yang lebih dekat dengan hasil eksperimen pertanyaannya adalah mengapa kok GGA apa namanya tidak dapat menghasilkan hasil yang serupa karena adalah JGA dan LGA itu underestimate ground state energy jadi dia selalu underestimate sedangkan hybrid dia apa namanya kombinasi dari LGA dan heart sehingga dia mampu menghasilkan estimasi yang lebih bagus jadi ada heart ada JGA LGA heart itu cenderung overestimate JGA cenderung underestimate ketika overestimate dan underestimate digabungkan dia menghasilkan kombinasi yang bagus bagaimana nih Pak Terwes ada tanggapan lagi mungkin tidak ada cukup oke ya sudah ini kemudian ini Mas Muhammad Yusuf gimana sudah bisa unmute karena kalau membuat unmute ini dari itu dari Mas Yusuf sendiri gimana sudah bisa unmute atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat ini masih tidak bisa oh ya karena tidak bisa unmute atau mungkin bisa dituliskan saja nih Mas Muhammad Yusuf sambil menunggu Mas Muhammad Yusuf mungkin masih ada pertanyaan yang lain pertanyaan masukan oh silahkan Pak Selikun ya silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini sebelumnya terima kasih ini Mas dan menyempatkan untuk bersedia kita undang dari saya tapi sebenarnya undangannya dari Bupaluti melalui saya oke itu tadi terkait dengan pertanyaan ini ya menanggapi ya bahwa hybrid itu memang dalam hal apa namanya GGLDA ini dalam hal perhitungan energi gap memang tadi kurang mendekati yang ini karena underestimate kemudian kalau untuk energi gap aja pakai hybrid cuman untuk perhitungan hybrid itu time consuming gitu Mas Dhani time very time consuming bisa beberapa kali lipat gitu sehingga ketika diamati itu yang diamati itu adalah polanya maka tidak masalah pakai GGLDA atau SGA pola atau atau apa namanya perbedaan itu perbedaan nilai relatif maka bisa pakai GGL itu kalau dalam band structure itu umum umum juga gitu walaupun misalnya GGLDA underestimate agak jauh tapi kok diperbolehkan gitu alasannya yang diamati polanya yang penting adalah konsisten misalnya apa namanya perbedaan energi gap antara pristine dengan adanya defect pristine itu underestimate defect juga underestimate tetapi delta nanti akan mirip dengan hasil hasil hybrid sehingga itu itu walaupun underestimate tetap masih diperbolehkan selain itu kan banyak juga kalkulasi selain band structure gitu untuk optimasi lain sebagainya itu masih sangat powerful sampai sekarang sehingga apa namanya hasilnya juga tidak tidak begitu beda dengan hybrid yang beda itu memang di base structure sekali lagi itu seringkali kita mengamati polanya jadi tetap dibagia tidak masalah itu komentar saja terima kasih terima kasih Pak soaligun nah ini di kolom chat ini ada dari ini ya dari Mas Muhammad Yusuf Yusrul Hanna ini ya mohon maaf ya ternyata ada kendala teknis di sini ya ini Mas Muhammad mungkin pertanyaannya lain waktu aja namun saya mengucapkan terima kasih sekali bahwa Mas Muhammad Yusuf ini sudah berusaha untuk bertanya untuk berdiskusi gitu ya mungkin ada kendala teknis ya mudah-mudahan pada kesempat lain masih bisa ditanyakan atau mungkin bisa juga kontaknya dengan Mas Johansyah Fatoni gitu ya atau mungkin kalau ada pertanyaan yang ini mungkin bisa juga via saya juga tidak apa-apa masih ada pertanyaan yang lain mungkin sekali lagi saya mengingatkan bahwa untuk presensi itu ada di kolom chat ya silahkan untuk mengisi agar nanti bisa kami mengirimkan sertifikatnya kalau tidak ada oh masih ada Mas Terwis Pak Terwis ada pertanyaan lagi silahkan saya mau nanya segini aja sebenarnya terkait tadi ada hasil benster yang menunjukkan apa indirect gap itu nampaknya kalau terlihat itu kan ada apa namanya valence band itu yang udah menyentuh energi fermia kalau dilihat dari apa coba bisa kembali ke gambar itu itu kan kalau kita lihat ada band apa namanya ada valence band itu yang menyentuh energi fermia gitu nah pertanyaan saya itu apakah dia masih semiconductor gitu ya kan ini kan berarti kayak sudah ada metal state gitu sudah ada ada possibility elektron memiliki energi yang biar yang sama dengan energi fermia asumsinya energi fermia terima kasih silahkan masuhan terima kasih atas pertanyaannya untuk apa namanya ketika dia menyentuh fermia level apakah bersifat metal atau enggak menurut saya ketika dia tidak melewati fermia level berarti elektron apa namanya tidak apa namanya tidak terinjek di dalam valence band jadi menurut saya ini masih apa namanya masih dalam kategori semikonduktor seperti itu atau mungkin ini mas ada hasil lain enggak yang ini pakai apa CCA atau enggak ya atau hybrid ini untuk CCA ada yang hybrid yang ini yang itu sama itu jadi sistemnya sama mungkin yang dipermasalah tidak ada saya belum bisa saya berat sekali menu ini dos itu juga melewati sedikit melewati melewati ini karena itu apa ini seharusnya tidak melewati jadi ini karena kepoin yang digunakan sangat kecil sehingga akurasinya kurang maksud saya prediksi kemungkinan besar itu dia tidak tadi yang ditanyakan Pak Darwish jadi make sense bisa jadi ini itu tidak persis di Fermi Level tetapi di bawahnya sedikit karena kalau menyentuh Fermi Level itu memang ada unsur-unsur metal kalau misalnya Graven kita sebut semi-metal yang menyentuh walaupun itu ada cross tetapi kalau menyentuh itu memang ada semi-semi metal ini ada karakteristik metal bisa jadi itu di bawah sedikit kalau prediksi saya Mas Johan itu mungkin Mas Johan pas baca datanya itu kurang maaf kurang teliti mungkin perlu di cek dulu di outputnya itu biasanya ada seri melepon posisinya dimana biasanya nggak pas di nol jadi harus direlatifkan jadi energi men energi Fermi Level harusnya dihitung band structure-nya itu nanti kelihatan Fermi Level posisinya itu nggak pas di nol itu yang di nol itu kemungkinan itu adalah adjusting jadi bukan Fermi Level sesungguhnya itu kalau nanti mungkin di cek di outputnya kemungkinan besar karena di beberapa kode di Kuantum Expreso atau mungkin di Wina atau di tempat saya yang OpenMX itu biasanya kita butuh adjustment jadi adjustment-nya nanti Fermi Level nya dimana di output filenya biasanya ada Fermi Level dimana atau mungkin potensial kimianya dimana ada nilainya bisa di test dari situ terus tadi pertanyaannya Pak Darwis tadi juga bagus juga yang terkait dengan apakah memang betul itu found dan maksimumnya itu ini ya Pak kontribusi dari atom apa itu atom barium nah itu kan ngabung ke pertanyaan Pak Mas Darwis tadi nah atom barium itu kan di orbital kalau pake GGA biasa itu kan underestimated karena di orbital biasanya orbital D itu kalau apa namanya semua perhitungan yang berbau DFT kalau pake hybrid atau yang corrected itu kalau yang ada di orbital itu pasti lag salah tidak salah apa namanya underestimate itu pasti makanya biasanya untuk mengkoreksi itu banyak yang menggunakan yang GGA plus U ada kulang correction itu karena di orbital nya di posisinya paling atas jadi itu tidak shift jadi ada kolong correction mestinya nah kalau misalkan sistemnya itu strongly elektron correlated system bahkan itu maka menjadi tidak akurat nilai karakteristik struktur elektroniknya maka betul Pak Darwis tadi apakah dengan hybrid itu menjadi lebih valid itu jawabannya iya dia mengoreksi itu kalau hybrid kan koreksinya dari langsung exchange correlation nya kalau yang GGA biasa itu bisa dikoreksi dengan pakai GGA saja tapi ditambah dengan kulang correction tidak ada plus new itu bisa lebih corrected itu saya tanya saya tadi ada yang hilang saya sempat di jalan koneknya terputus sempat terlempar juga tadi di vakansi sistem tadi itu kan ada intuitive level dan itu kan pas di frame level kalau kita menggunakan frame level reference nya itu 0 di frame level itu ada impurity state di vakansi sistem mungkin bisa ditunjukkan yang band atau dos yang ada vakansi nya di sekitar 0 itu kan sekitar frame level asumsinya frame level nya kita adjust di 0 maka disitu ada impurity level pernah enggak Mas ngecek karena kalkulasinya disini kan kalkulasi yang non-screen polarized sementara tadi yang ada hydrogen pakai spin polarized yang disini apakah pernah dicek kalau menggunakan spin polarized apakah ada sifat kemanetan karena ada barium pernah ngecek belum baru yang itu apa yang hidrogen saja kalau misalkan ini dicek lebih ringan daripada yang hidrogen itu kalau dicek bisa muncul kemanetan maka mungkin ini kajiannya bisa diperluas tidak hanya untuk yang selar-sel mungkin untuk yang sifat kemanetannya nanti bisa dicek apakah ada moment magnetik karena impurity levelnya nanti kalau kita gunakan yang spin polarized nanti yang majority spin sama minority spin itu tidak simetrik kemungkinan ada kemanetan itu saja mungkin komen dari saya selamat ya terima kasih terima kasih ini sebenarnya diskusi yang sangat menarik ini di akhir-akhir ternyata banyak yang bertanya ini mas darus ini yang tadi atau ada komentar lagi ada komentar untuk future work ini kan yang tadi detail itu kalau tidak salah pokoknya intinya itu mau meningkatkan efisiensi solar cell yang pertanyaan saya gini biasanya kan kalau terkait dengan efisiensi itu kan untuk solar cell itu kan yang pertama kita memperluas spektrum absorsi dari apa dari sampel gitu biar dia bisa mirum apa yang cahaya tampaknya itu diperluas yang kedua itu kan mobility juga karena kalau kita ada proses apa namanya proses pembentukan eksitoni ketika dia terkena cahaya gitu nah untuk menjadi arus itu kan dia harus menuju ke apa namanya kontak gitu nah kalau mobilitynya jelek itu energinya habis dalam perjalanan gitu nah untuk menjustifikasi apa tadi efek dari ini efek dari apa namanya efek dari vakansi dan mungkin hidrogenaik itu itu apakah hanya terkait dengan perluasan spektrum absorsi dari bahan terkait dengan ini memperluas spektrum apa dia menangkap cahaya tampak atau juga bisa ditinju dalam pengaruh mobility gitu mobilitas dari eksiton ketika saya membayangkan kalau ada defek titik tentunya pengosongan atau ada defek intersistial itu kan biasanya pasti ada muncul hamburan atau skatering itu sehingga walaupun spektrum absorsinya dia luas itu menyerap menyerap cahaya terbentuk eksitoninya banyak tapi kalau mobilitynya rendah atau skateringnya hamburannya itu termasuk banyak energi yang ngelos atau eksitoninya juga gak menyumbang pada sensitivity jadi mungkin dalam pekerjaan selanjutnya mungkin juga bisa ditinjau bagaimana pengaruh dari ketika kita mendoping material membentuk doping intersistial bagaimana pengaruhnya terhadap mobility dari eksiton untuk membentuk arus sangat menarik sekali masukan dari Pak Darwis ini mudah-mudahan diskusi hari ini ini akan bisa membangun iklim diskusi dan juga untuk bisa menambah wawasan bagi kita semuanya karena waktu juga karena mau tidak webinar ini waktunya terbatas dan ini sudah cukup jam 11-50 sehingga webinar ini akan saya akhiri sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar ini dan juga rekan-rekan mahasiswa dan juga terima kasih kepada Mas Johan Syafatoni yang telah bersedia mengisi acara ini jadi sebenarnya untuk kesempatan kali ini saya sudah mencadangkan dua orang dosen untuk mengisi dua minggu yang lalu mereka saya konfirmasi bersedia tapi ternyata menjelang hari mereka ada mencadang mendadak satu ada acara keluarga yang satu lagi harus mengikuti pekerja nah ini saya mengkontak Pak Solihun Alhamdulillah Pak Solihun mengkontak Mas Johan dan Mas Johan bersedia jadi terima kasih sekali ya Mas Johan atas kesediaannya mengisi webinar pada kesempatan ini karena tadi acara presentasi sudah diskusi juga sudah maka saya akan mengakhiri webinar ini sekali lagi terima kasih salam sehat wassalam mulai terima kasih